Sementara itu pihak Kemenko Polhukam dan KPK mengapresiasi gelar perkara Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan suap ke pengurusan fatwa bebas yang menjerat Jaksa Pinangki dan Joko Chandra. Undangan gelar perkara lintas instansi itu menjadi bentuk dari keterbukan penanganan kasus. Kemenko Polhukam menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari ini dan ini adalah bagian atau bentuk dari transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di dalam penanganan perkaranya. Dan Pak Menko Polhukam terus mendorong kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pitsus Kejaksaan Agung ini di dalam penanganan perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, betul-betul dapat dilakukan secara benar, dilakukan menurut aturan yang memang seharusnya dilakukan. Dan dari paparan tadi kami mendapat gambaran bahwa teman-teman penyidik telah melaksanakan kegiatan penyidikannya secara benar. Dan tentunya pengembangan dari perkara ini akan terus bergulir dan akan semakin transparan pada saat digelarnya sidang di pengadilan tindak pidana korupsi. Supervisi dan pengembal alian ini hal yang berbeda. Memang dalam supervisi ini nanti kita melihat apakah yang sudah dilakukan proses penyidikan oleh kejaksaan ini on track atau tidak. Itu ada dalam pasal 10A Undang-Undang 19-2019 ada syarat-syaratnya. Apabila salah satu syaratnya itu ada di sini, kami sangat memungkinkan untuk mengambil alih perkara ini. Tetapi kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya... Terima kasih telah menonton!